Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman semuanya Hari ini aku pengen ngajak kalian jalan-jalan kalian kampus Sekarang aku udah nyampe di Berasos Semoga suara aku kedengeran karena ini lagi di stasiun kereta dan lumayan berisik Jadi lagi nunggu kereta mau ke Aetherbeck ke kampus TUB Kita bakal keingin kampus dan aku bakal ceritain tentang kuliah di Belgia dan lain sebagainya Intro Halo teman-teman semuanya Hari ini kita akan jalan-jalan keliling kampus jadi campus tour Di BUB alias Freya Universitet Brussel Jadi aku kan tadinya ngambil S2 di BUB Jurusannya itu Journalism and Media in Europe Di Faculty of Social Sciences and Solvay Business School Terus harusnya programnya satu tahun Tapi akhirnya aku memutuskan untuk berhenti padahal tinggal tesis sih Jadi aku udah selesai magang dan lain sebagainya Tapi intinya singkat cerita itu karena Apa ya programnya kurang cocok sama aku Dan aku lebih prefer untuk beresin bahasa Belanda ku dulu Terus kerja insya Allah terus nanti Mudah-mudahan tetap lanjut S2 Jadi semuanya udah beres tapi tesisnya aku tinggalin gitu aja Dan sekedar informasi Di sini biasa orang-orang itu pindah jurusan Atau gak nyelesain sekolah mereka Gak kayak di Indonesia yang orang langsung mikir Wah kenapa nih dia berarti gak mampu Blah-blah-blah gitu lah Pokoknya segala persepsi Sedangkan di sini itu adalah hal yang sangat lumrah Jadi misalnya oh ya gak cocok yaudah pindah No worries Dan apa ya maksudnya emang harusnya kita itu ya Menjalani hidup kita itu dengan Sesuai apa yang kita mau Pastinya ya ada kerja keras namanya Belajar pasti gak enak ya maksudnya susah Tapi ya sama kayak sekarang aku kan Menyelesaikan bahasa Belanda ku dulu Ya tetap aja susah tetap gak enak gitu Cuman bedanya karena aku kan maksudnya Penduduk sini tinggal di sini Jadi aku punya pilihan untuk Oh ya gak lanjut aku mau pindah Senangkan kan kalau misalnya kalian datang ke sini Khususus untuk sekolah ya Harusnya ya emang diselesai Itu sekedar informasi Jikalau kalian Tentang bertanya-tanya gitu Apakah aku masih kuliah atau enggak Terus ini aku kan duduknya di kafetaria Jadi kafetaria ini gede banget Bedalah sama aku pas diusuh dulu Di kampus Fisip itu kantinnya kecil Terus karena aku sendirian Terus karena aku sendirian kan Agak gengges gitu ya Kalau misalnya aku Jalan sambil ngevlog ya Gak enak aja gitu Apalagi banyak students Aku masih punya kartu mahasiswaku Aku akan kasih lihat Ini dia kartu mahasiswaku Jadi tadi kita udah jalan dari depan ya Masuk kampus Aku kan biasanya naik kereta Jadi dari Antwerp naik kereta Terus dari stasiun itu jalan masuk ke kampus Lewatin lapangannya gede banget loh pokoknya Terus kelasnya juga bagus Aku akan kasih lihat sebanyak-banyaknya yang ada di kampus ini Mudah-mudahan kalian bisa punya gambaran sih Kampus di sini itu kayak apa Dan ini khusus yang rata-rata jurusan sosial gitu Kalau yang kedokteran di kampus yang lain Pokoknya yuk kita lanjut Jalan-jalan Semisal pengen belajar sambil memil atau sambil makan siang gitu Kalian bisa duduk di cafe tarianya Terus sambil memil atau sambil makan siang gitu Karena kalau jam di atas jam 1.45 kalau nggak salah Cafe tarianya makanannya itu udah habis, udah tutup Tapi cafe tarianya sendiri tempatnya itu masih dibuka Jadi kalian para mahasiswa bisa belajar gitu loh Sampai sekitar jam 4 Enak banget sih pokoknya Jadi kalau mau belajar bisa di perpustakaan Kalau pengen diem Tapi perpustakaan di sini itu tua gitu loh Bangunan lama Terus kayak lembab, nggak jelas, gelap gitu Beda sama di University Center Malah bagusan perpustakaan usuh kayaknya Kalau dari secara apa ya Maksudnya secara luar lah Maksudnya secara penglihatan Itu bagusan di usuh menurutku Dan tentunya bagusan di University Center Terus ada juga yang emang khusus untuk belajar Di situ ada study counselingnya juga Jadi kalau kalian ada masalah Terus pengen ngobrol gitu lah curhat Karena mungkin nggak tahu sistem belajar yang baik gimana Bisa ke sana Dan belajar di sana juga Ada toilet yang di sana pokoknya serba nyaman Di sini juga ada toilet kan Jadi ya pokoknya fasilitasnya oke banget lah Cuma kalau sistem pembelajarannya Aku kurang suka karena mungkin aku juga punya pengalaman bekerja ya Secara profesional Jadi terlalu teoretis dan ya Aku pengen S2-nya nanti yang lain sih Ini WC cafeteria-nya Atau kantin kampus Sama aja lah ya WC di mana-mana Begitu kita keluar dari restoran Sebelah kiri kita Ada gedung Ing Yaitu bank yang tersedia di kampus VUB Etherbeck Kita lanjut ngeliat suasana di kampus Kampus di sini tuh bener-bener sangat hijau Jadi menyejukkan mata Dan nyaman sekali sih menurutku Terus ini ada Crazy Copy Center Tempat untuk fotokopi, nge-print, beli alat-alat tulis, dan lain sebagainya Untuk kalian yang misalnya nggak pengen duduk di restoran Cuma pengen beli pasta, atau sandwich, atau pengen ngopi Di dua tempat ini bisa di Opinio atau di sebelahnya Nah gedung kaca ini adalah gedung yang paling sering dipakai untuk mengadakan kelas-kelas yang biasanya aku datangi Kita langsung aja masuk Ini penampakan dalamnya Jadi ada sekitar 4 lantai Mahasiswa di sini itu kalau cuacanya cerah Jadi sekarang kan udah mau masuk musim gugur Udah mulai dingin sih, tapi hari ini nggak terlalu dingin Jadi orang-orang pada suka duduk-duduk di rumput kayak piknik gitu Jadi rumah-rumah pink itu adalah rumah mahasiswa gitu Kayak asrama lah bisa dibilang Yang aku suka dari sini sih orang-orang itu bener-bener terbuka ya Jadi terserah kita mau sekolah apa, mau kapan lanjut S2 dan lain sebagainya Menurutku kalau udah menikah itu prioritasnya beda sih Tapi memang tergantung orang Kalau aku ingin memprioritaskan itu keluarga Dan sebagai diaspora gitu ya Maksudnya kita baru menikah terus pindah ke luar negeri Itu tuh agak membingungkan ya Maksudnya di awal-awal aku tuh pas masih tinggal di Belanda Aku udah punya ini kan sertifikat IELTS Terus emang pengen S2 dari dulu Dan sertifikat IELTS kan cuma berlaku 2 tahun Jadi waktu itu bingung pas mulai bahasa Belanda di Antwerp Nggak ada target harus berapa lama selesainya gitu-gitu Terus karena di satu poin pas waktu di level 2 Aku mikir, oh iya aku pengen lanjut S2 nih Harus gimana ya lanjut kelas bahasa Belanda Atau ditunda dulu Terus kan pas persiapan apply dan lain sebagainya Makan waktu Terus aku ada kerjaan online dan lain sebagainya Terus urusan rumah tangga juga kan Jadi akhirnya waktu itu bingung lah Terus yaudah lanjut aja S2 Karena mumpung IELTSnya masih berlaku Karena kalau tahun depan udah nggak berlaku Jadi waktu itu bimbang kayak sayang uangnya Kalau misalnya nanti harus ujian IELTS lagi Ya gitu lah pokoknya galau lah Galau dan sangat bimbang dilema Jadi kalau sekarang aku udah yakin Kayak yaudah aku akan selesaikan bahasa Belanda ku insyaallah Dan tahun lalu kan aku dihubungin sama Salah satu TV dari Belgia Untuk mereka ngubungin cuma suruh apply sih Jadi tapi kan maksudnya sekarang aku udah punya network Ada kontak dengan mereka Mudah-mudahan kalau bahasa Belanda ku udah beres Aku bisa apply ke mereka Kalaupun nggak kerja bareng mereka Aku at least bisa kerja lagi Karena aku pengen kerja Aku pengen Karena aku kan suka ya Maksudnya bersosialisasi sama orang gitu Ada kontak Kalau kerja di media sosial Emang aku sering denger sih orang bilang kayak easy money Misalnya banyak influencer yang bilang Gampang dapet uangnya Kalau misalnya kita kerja di social media Ya bisa sih kalau aku Maksudnya kerja kerasnya itu dalam artian Aku posting-posting terus Terus aku berusaha untuk keep in touch sama beberapa brand Tapi di dalam lubuk hati yang paling dalam Aku tuh nggak happy Maksudnya aku pengen tetap bekerja Di ya sebagai social media influencer Atau youtuber gitu Tapi bukan demi uang Dan bukan demi ketenaran Dan juga bukan apa ya Ya intinya bukan jadi pekerjaan utama Untuk sampingan aja untuk seru-seruan Untuk punya pengalaman lain itu oke Tapi kalau untuk aku fokus hanya disitu Menurutku apa ya Aku kurang bermanfaat aja gitu Memang aku bisa kasih impact ke orang Bisa kasih inspirasi ke orang Tapi kalau misalnya di dunia nyata itu Ada timbal balik gitu Aku memberikan inspirasi ke orang Aku bisa ngeliat langsung Ada dampaknya Dan mereka juga bisa memberikan Inspirasi juga ke aku Jadi misalnya kayak menjadi jurnalis gitu Kita bertemu sama orang Kita setiap hari belajar sesuatu yang baru Sedangkan kalau misalnya Di dunia maya Mungkin orang bisa belajar sesuatu dari aku Aku juga bisa belajar sesuatu dari orang lain gitu Tapi tidak sebanyak di dunia nyata Ngerti nggak sih? Susah menjelaskannya dengan kata-kata Tapi itulah yang aku rasakan Makanya aku pengen balik kerja Dan karena aku pengen prioritasnya keluarga Ya sekarang karena aku bareng sama suamiku Belum punya anak Pengennya ya jangan sampai aku sibuk sekolah Sangat ambisius gitu Aku orangnya ambisius Tapi cukup realistis Dan sekarang apa ya Ambisiku itu pelan-pelan aku rem sedikit Maksudnya jangan terlalu menggebu-gebu Aku pengen ini pengen itu pengen Nggak Jadi emang harus ada tanggung jawab lah Di rumah Jangan sampai aku Sekarang aja gitu Aku yang sibuk bekerja Dan sekolah Ya kerjanya padahal cuma online Tapi kadang-kadang aku aja udah capek masak Aku kadang nggak masak gitu Terus suamiku masak sendiri Dan alhamdulillah suamiku emang sangat supportif Dan dia nggak pernah komplain soal ini itu Jadi apapun keputusan yang aku ambil Suamiku support Tapi tentunya suamiku bilang Ya kalau kamu mau ini Kamu harus make sure Kamu bener-bener mau ini Dan serius gitu fokus Jadi kayak sekarang bahasa Belanda kan suamiku Jangan kerja Fokus di bahasa Belanda aja Terus kamu nanti kalau udah selesai Mau ngapain Terserah gitu Dan ya Aku akan mengusahakan Aku pengen kerja Bener-bener balik kerja Jadi Mudah-mudahan Nanti aku lanjut S2-nya Di Antrop aja juga Biar nggak susah Karena kan Aku waktu itu harus bolak-balik Brassos itu capek sih Tinggal di luar negeri itu Kita semua serba sendiri Kita semua harus Jadi orang yang mandiri banget lah Independent gitu kan Jadi ya Masak sendiri Beresin rumah sendiri Ngelondri segala macem Harus belajar Sistem pembelajarnya beda sama di Indonesia Jadi kita emang kerja Harus berkali-kali lipat Apalagi aku Dibesarkan di keluarga yang maksudnya Serba lengkap lah Bisa dibilang ya Alhamdulillah Fasilitasnya gitu Terus Dulu punya Asisten rumah tangga Malah ada Supir juga Dan aku Dikasih mobil gitu Jadi aku nggak ribet Sedangkan sekarang aku Badai menghadang pun Aku harus naik sepeda Atau jalan kaki Atau naik transportasi umum Jadi Memang tinggal di luar negeri itu Ya Jauh lebih berat daripada Tinggal di Indonesia Tapi juga Jauh lebih enak gitu loh Jadi pasti ada Plus minusnya ya Plusnya ya itu Nggak ada polusi Terus Transportasi umumnya gampang Sistem pendidikannya Jauh lebih baik gitu Tapi kekurangannya juga ya Kita harus ngerjain semuanya sendiri Bener-bener ya Gitu lah Kalau mau Nge-hire Kayak asisten rumah tangga Itu bisa Kayak temenku Dua minggu sekali Atau Sekali dalam sebulan Beda-beda sih Tapi Ya aku cuma Tinggal berdua Apartemannya kecil Menurutku Kayak terlalu manja sih Gitu temen-temen Beda-beda sih selamat menikmati selamat menikmati